1726. Saat Aman menerobos celah spasial, itu bergemuruh dan bergetar. Pisau spasial meledak darinya. Retakan spasial ini seperti sungai yang mengalir. Pergi dari sisi lain ke dunia ini mengikuti arus, tapi sekarang Aman melawan arus. Itu mirip dengan bagaimana Guoran ditendang melalui saluran spasial sebelumnya. Dia harus menanggung tekanan spasial yang ekstrim. Saat itu, bahkan armor Guoran telah berubah bentuk. Namun, saat Aman menerobos, bilah spasial yang kuat itu semua memantul dari kulitnya, tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun padanya. Hanya mengandalkan tubuh fisiknya, Aman menyerang melalui bilah spasial. Tubuh fisik Aman harus lebih kuat dari armor Guoran. Boom! Dengan getaran hebat terakhir, Aman berhasil menyerbu ke dunia lain. Sosoknya menghilang dari pandangan. Begitu dia berada di dunia lain, Magical Beast yang keluar dari celah spasial berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan bagaimana Aman menarik semua serangan Magical Beast itu. Namun, Longchen sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Aman. Melempar Aman ke lautan Magical Beast seperti melempar harimau di antara kelinci. Binatang ajaib itu tidak dapat menyebabkan luka nyata padanya. Selanjutnya, saat dia terus makan, kekuatannya akan bertambah. Mungkin Aman akan dapat memperoleh energi yang cukup untuk sepenuhnya memenuhi bentuk keduanya. Bintang jatuh. Dengan Aman pergi, Longchen melemparkan bola yang meledak di antara Magical Beast. Api kemasan melahap mereka. Binatang ajaib di medan perang dibersihkan dalam sekejap. Para prajurit ras iblis asli tidak harus menghadapi tekanan lagi. Bibihan, apakah binatang ajaib ini berguna untuk ras iblis asli kita? Tanya Longchen. Dengan kekuatan Yue Sihan, dia lebih dari mampu memusnahkan Magical Beast ini dengan lambayan tangannya. Nyatanya, dia memperkirakan kekuatannya lebih dari cukup untuk menutup beberapa celah spasial ini. Kadang-kadang hanya kata-kata yang memiliki efek magis yang menyatukan dua orang lebih cepat. Kata-kata Longchen membuatnya terdengar seperti mereka sudah menjadi satu keluarga. Yue Sihan mengangguk. Sebenarnya, celah spasial kecil ini dibuka olehku. Longchen terkejut, tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Kedengarannya dia bosan dan mencari masalah. Yue Sihan memandang Longchen secara emosional. Dia melanjutkan, Ras iblis asli kami telah diburu oleh benua selama bertahun-tahun. Kami tidak dapat mengisi kembali banyak sumber daya yang kami habiskan, dan kami telah lama kehilangan kejayaan kami sebelumnya. Tapi dengan bantuanmu, kami akhirnya bisa berjalan di benua itu lagi dan berbisnis. Kami mulai mendapatkan banyak sumber daya yang tidak kami miliki. Namun, meremajakan ras membutuhkan pembaptisan darah dan api, atau bahkan jika kita lebih kuat, kita akan tetap menjadi mangsa yang lebih kuat. Jadi ini adalah temper bagi mereka. Saya menghitung node spasial dan merobek ruang untuk memungkinkan binatang ajaib ini menyerang, menggunakannya untuk meredam para jenius dari ras iblis asli. Meskipun mereka sangat berbakat, tanpa mengalami pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya akan selalu terbatas. Hanya saja saya tidak menyangka setelah saya membuka beberapa celah, tiba-tiba mereka menyatu menjadi satu celah raksasa. Retakan yang saya buka pada awalnya sempurna dan hanya akan memungkinkan magical bis peringkat awal ke-11 lewat. Setiap yang lebih kuat datang akan menyebabkan saluran spasial bereaksi dan melepaskan bilah spasial untuk membunuh mereka sebelum mereka bisa lewat. Itu adalah cara pelatihan yang aman dan nyaman, tetapi celah spasial raksasa ini tidak sesuai harapan saya. Sekarang Longchen mengerti, ras apapun membutuhkan musuh yang kuat untuk melatih diri mereka sendiri. Benua surga bela diri mungkin adalah musuh mereka, tetapi mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tanpa pertempuran apapun, bahkan para jenius pun akan membusuk menjadi sampah. Mereka tidak akan pernah menjadi pejuang sejati. Keputusan Yui Sihan benar, tetapi banyak hal di dunia ini tidak pernah berjalan sesuai rencana. Untungnya, situasi saat ini masih dalam kendalinya. Karena Yui Sihan mampu membuka celah ini, dia juga harus bisa menutupnya. Ini adalah cara yang lebih cepat untuk meredam generasi junior mereka. Itu untuk membuat mereka merasakan krisis, seperti mereka dibutuhkan untuk melindungi rumah mereka. Longchen melihat bahwa para prajurit yang bertarung berada di ranah transformasi jiwa dan di bawahnya. Lifestar Elders hanya akan membantu selama masa-masa berbahaya. Mereka ada di sana hanya untuk memastikan tidak ada hal tak terduga yang menyebabkan banyak korban jiwa. Baru saja, karena gelombang tiba-tiba dari Magical Beast, dengan sejumlah besar Magical Beast peringkat ke-11, bahkan para tetua mengalami kesulitan menangani mereka. Untungnya, Longchen dan Aman telah menyelesaikannya. Melihat bahwa Longchen mampu memusnahkan Magical Beast yang kuat ini hanya dengan lambayan tangannya, para ahli ras iblis asli tercengang. Meskipun mereka sudah lama mendengar tentang Longchen, bagi banyak dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Serangan kasualnya ini membuatnya sangat dihormati. Meskipun mereka juga berada di ranah transformasi jiwa, kekuatan tempur Longchen hanya bisa digambarkan sebagai monster. Dia bisa membunuh keberadaan yang begitu kuat tanpa mengedipkan mata seolah-olah itu adalah hal yang sangat kecil. Xiao Qian, kenapa kamu tidak membawa Longchen ke tanah leluhur untuk berjalan-jalan? Melihat situasi saat ini telah ditangani, Yue Xi Han menoleh ke Yue Xiao Qian. Yue Xiao Qian mengangguk, lalu dia tiba-tiba tersipu. Tepat di depan Yue Xi Han, dia dengan berani memegang tangan Longchen. Mereka berdua pergi, meninggalkan Yue Xi Han hanya dengan senyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa. Keduanya masuk lebih dalam ke dunia pencakar langit. Longchen tidak menyangka dunia pencakar langit begitu menakjubkan. Itu seperti dunia roh. Namun, sebagian besar darinya sekarang menjadi gurung tandus. Yue Xiao Qian menjelaskan bahwa pernah terjadi pertempuran yang mengerikan, pertempuran yang cukup kuat untuk mempengaruhi hukum dunia ini. Vitalitas di tanah tandus itu telah dilucuti, dan situasi mereka sangat suram, terutama dengan ketidakmampuan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dari benua surga bela diri. Awalnya, dunia pencakar langit adalah tanah suci. Berdasarkan mural sejarah, itu dipenuhi dengan hutan purba yang indah dan pemandangan yang indah. Sayangnya, semua itu hancur dalam pertempuran. Pertempuran benar-benar hal yang paling menakutkan. Apapun yang Anda miliki, pertempuran tanpa ampun akan melucutinya dari Anda. Sumber daya Anda, kekayaan Anda, warisan Anda, dan bahkan hidup Anda. Itu sebabnya aku benci pertempuran. Yue Xiao Qian tiba-tiba berhenti. Dia memegang Long Chen, menyandarkan kepalanya di dadanya. Untuk beberapa alasan, dia mulai menangis. Aku khawatir suatu hari, pertempuran juga akan membawamu dariku. Saya sangat takut. Yue Xiao Qian memegang erat Long Chen. Long Chen segera mengerti bahwa dia mengetahui pertempurannya selama tahun-tahun ini. Dia terus-menerus bertarung, melewati bahaya terus-menerus. Dia takut dia akan mati. Long Chen sangat tersentuh, kata, Aku sangat takut, yang sederhana ini lebih unggul dari jutaan sumpah cinta abadi. Di dunia yang kacau ini, tidak ada yang abadi. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan hidup untuk melihat matahari terbenam keesokan harinya. Tidak ada yang tahu masa depan. Pertempuran itu kejam. Senyum cerah bisa mati dalam sekejap. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang tidak berdaya. Mayoritas orang damai, tetapi mereka yang menginginkan perdamaian lebih lemah, target untuk dimangsah. Jadi ketika yang lemah meminta perdamaian, itu adalah lelucon. Jika mereka benar-benar menginginkan kedamaian, mereka harus menjadi lebih kuat sehingga mereka dapat melindungi semua yang ingin mereka lindungi. Longchen juga tidak menyukai pertempuran, tetapi dia harus bertarung. Dia harus berdiri dengan pedangnya, menjadi Raja Iblis. Longchen memegang erat Yue Xiaokian dan mengusap pipinya. Dia memberinya ciuman lembut di dahi. Jangan takut, aku berjanji. Tidak ada yang bisa mengambilku darimu, bahkan dewa kematian, bahkan surga pun tidak. Yue Xiaokian gemetar, wajahnya semakin merah. Dia tidak berani menatapnya, jadi dia hanya memeluknya erat-erat, mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Suara itu membuatnya merasa aman. Itu seperti dengan dia hadir, bahkan jika langit runtuh, dia akan mengangkatnya untuknya. Setelah beberapa saat, Yue Xiaokian akhirnya mengangkat kepalanya. Dia telah selesai menangis, tetapi dia masih memiliki sisa air mata di wajahnya. Air mata itu seperti mutiara yang menetes ke batu giyok putih. Xiaokian, kamu cantik, tidak dapat mengendalikan dirinya saat melihat wajah cantik dan menawan ini. Longchen memegang Yue Xiaokian saat bibirnya yang berapi-api bertemu dengan bibirnya yang basah. 1727 Tubuh Yue Xiaokian bergidi, lengannya memegang erat pinggang Longchen saat mereka membenamkan diri dalam perasaan itu. Akhirnya, keduanya perlahan berpisah. Yue Xiaokian masih memiliki bekas basah di wajahnya, dan dia tidak berani melihat tatapan berapi-api Longchen. Sebaliknya, dia menempelkan wajahnya ke dada kokoh Longchen, merasakan detak jantungnya yang liar. Hatinya melakukan hal yang sama. Ini seperti drum. Yue Xiaokian tiba-tiba tersenyum. Detak jantung Longchen benar-benar seperti drum. Ini seperti persik madu. Longchen juga membuat perbandingan. Apa? Yue Xiaokian menatapnya dengan bingung. Longchen menggeliat ke arahnya dan menjilat bibirnya. Harum dan lesat. Ha Jingan, Yue Xiaokian tidak bisa menahan diri untuk memukulnya beberapa kali karena lelucon itu, membuat Longchen tertawa. Berhenti. Kalau tidak, saya akan memberitahu ibu saya bahwa Anda menindas saya. Itulah yang saya cari. Jika dia tahu, apakah dia akan segera mendesak kami untuk menyelesaikan janji pernikahan kami? Hef. Itu mimpi yang bagus. Jika orang luar ingin menikahi salah satu wanita ras iblis asli, mereka membutuhkan persetujuan dari Miksihawiyah, dewa kami. Kemudian mereka harus menyelesaikan tiga misi dan mendapatkan persetujuan dari seluruh ras. Lebih jauh lagi, hehehe, warisan ras iblis asli adalah matriarkal. Bukankah itu berarti anak-anak kita akan memiliki nama keluarga saya? Yue Xiaokian tertawa. Xiaokian, bukankah kita satu keluarga? Apa pendapat Anda tentang membalikkan urutan ini? Urutan apa? Maksud saya adalah, mari kita buat lebih sederhana. Mari kita punya anak dulu sebelum berurusan dengan yang lain. Petik dua titik. Kamu berharap, Yue Xiaokian kabur. Kata-kata Long Chen terlalu nakal. Long Chen tertawa dan menyusulnya. Berpegangan tangan, mereka berdua terus maju. Xiaokian, kupikir kamu tahu cara membaca pikiran. Sepertinya kamu tidak bisa lagi membaca milikku, kata Long Chen. Kembali ke alam rahasia Jiuli ketika dia pertama kali bertemu dengannya, Yue Xiaokian sepertinya bisa membaca semua pikirannya. Hef, sudah kubilang itu bukan seni membaca pikiran. Itu hanya menebak proses berpikir seseorang berdasarkan fluktuasi spiritual, detak jantung, mata, aura, aliran darah, gerakan, dan lain-lain. Itu hanya berguna melawan orang asing. Ibuku mengajariku saat itu agar aku tidak tertipu oleh orang asing. Sekarang kita sudah akrab satu sama lain, tidak ada gunanya. Yue Xiaokian memelototi Long Chen. Long Chen senang mendengarnya. Lalu bukankah dia bisa terus menggoda wanita cantik lainnya tanpa khawatir? Dia berjalan di sampingnya, merasakan tangannya yang hangat dan mencium aromanya. Dia merasa santai dan puas. Long Chen, tidakkah kamu merasa lelah berkelahi dan membunuh sepanjang hari di benua surga bela diri? Apa kau tidak muak dengan itu? Aku muak karenanya. Aku muak sejak lama. Ada begitu banyak orang idiot yang otaknya kemasukan air. Mereka berdengung di sekitarku seperti lalat rumah sepanjang hari. Untuk lelah. Tidak seburuk itu. Kalau dipikir-pikir, semua upaya saya adalah agar orang yang saya cintai akan merasa lebih bahagia dan lebih aman. Tangan Yue Xiaokian mengencang di sekitar tangan Long Chen. Bersandar padanya, dia merasa dialah yang membuatnya merasa paling aman di dunia ini. Dua gunung besar muncul saat mereka berjalan. Mereka membentuk gerbang alami. Di sini, Yue Xiaokian melepaskan tangan Long Chen dan ekspresinya menjadi serius. Ini adalah tanah leluhur. Ikuti aku, Yue Xiaokian dan Long Chen melewati dua gunung. Setelah belasan mil, mereka sampai di sebuah istana raksasa. Itu adalah istana kuno, yang megah dan megah. Meskipun beberapa area rusak dan beberapa tampak seperti telah ditambal, itu tidak menyembunyikan udara sucinya. Di dalam istana ada patung setinggi 297 meter. Sepertinya dibuat menggunakan batu giyok cerah. Ekspresinya jelas, dan terlihat seperti orang sungguhan. Patung itu adalah seorang wanita yang duduk bersilah. Dia tampak berusia tiga puluhan dan tersenyum tipis. Karakter iblis terlihat di dahinya. Itu berwarna pelangi dan mengalir dengan cahaya surgawi. Ini adalah leluhur iblis asli. Yue Xiaokian dengan hormat berlutut dan memberi hormat pada patung itu. Etiket yang dia gunakan adalah salah satu pemujaan dan mempersembahkan korban kepada leluhur. Di dunia kultifasi, berkali-kali ketika orang mempersembahkan korban kepada leluhur mereka, mereka sebenarnya mempersembahkan korban kepada roh kepahlawanan mereka, menggunakan energi iman mereka yang saleh untuk melestarikan roh tersebut sehingga mereka dapat melindungi keturunan mereka. Di dunia sekuler, ada ritual serupa, tapi lebih sederhana. Mereka mempersembahkan korban kepada leluhur mereka sebagai pengingat bagi diri mereka sendiri tentang bagaimana mereka berakhir di dunia ini. Tanpa nenek moyang mereka, mereka tidak akan ada, jadi ini adalah bentuk terima kasih. Tentu saja, di dunia sekuler, tidak ada lagi roh heroik yang tersisa. Itulah sebabnya banyak kultifator mengangkat hidung pada ritus sekuler ini, tidak menyadari bahwa merekalah yang telah melupakan akarnya. Wanita ini adalah nenek moyang Yue Xiaokian. Cepat atau lambat, Yue Xiaokian akan menjadi istri Long Chen, jadi orang ini juga bisa dianggap sebagai tetua Long Chen. Oleh karena itu, Long Chen juga mengikuti etiket Yue Xiaokian. Namun, dia baru saja pindah ketika ekspresi Yue Xiaokian benar-benar berubah dan dia mencengkeramnya, mencegahnya bergerak. Wajahnya pucat. Apa itu? Long Chen juga melompat ketakutan. Long Chen, kamu harus ingat, sebagai pewaris sembilan bintang, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menerima kotaumu selain orang tua dan keluarga terdekatmu. Bahkan langit dan bumi, bahkan dewa pun tidak memenuhi syarat. Jika Anda berlutut kepada mereka, langit akan runtuh, dan bumi akan layu. Bahkan dewa akan jatuh. Ekspresi ketakutan Yue Xiaokian belum memudar meskipun dia berhasil menghentikan Long Chen tepat waktu. Apakah pewaris sembilan bintang begitu menakjubkan? Long Chen, tidak ada dari kita yang bisa membocorkan terlalu banyak tentang rahasia sembilan bintang. Semakin banyak kami memberi tahu Anda, semakin buruk bagi Anda. Itu akan merugikan Anda. Namun perlu Anda pahami bahwa pewaris sembilan bintang adalah eksistensi yang paling dihormati di dunia. Anda tidak dapat menundukkan kepala kepada siapapun, bahkan surga atau bumi. Mungkin Anda sudah merasakan beberapa petunjuk. Kamu tidak diterima oleh surga karena... Boom! Tiba-tiba, tekanan surgawi dan cahaya amarah meledak dari patung leluhur, menyela kata-kata Yue Xiaokian. Leluhur, tolong tenangkan amarahmu. Saya tahu saya salah. Yue Xiaokian buru-buru berlutut ke arah patung itu lagi. Begitu dia mengakui kesalahannya, tekanan dan cahaya surgawi memudar. Tampaknya itu adalah peringatan. Long Chen, banyak hal tentangmu yang tabu, jadi jangan salahkan leluhur. Dia melakukan ini untukmu. Yue Xiaokian melihat bahwa ekspresi Long Chen sedikit marah, dan dia tahu itu karena dia merasa kesal terhadap patung karena menakutinya, jadi dia buru-buru menjelaskan. Long Chen merasa sedikit lebih baik dari penjelasan itu. Di dalam hatinya, Yue Xiaokian sudah menjadi wanitanya, dan dia tidak akan membiarkannya menderita. Yue Xiaokian mulai menarik Long Chen pergi. Pada akhirnya, Long Chen hanya menangkupkan tinjunya ke arah patung itu. Lagi pula, itu masih nenek moyang Yue Xiaokian. Begitu mereka melewati patung itu, mereka memasuki koridor panjang. Kedua sisi koridor dipenuhi mural kuno. Banyak dari mereka beraneka ragam, dan beberapa tempat telah rusak terlalu parah untuk dipahami. Namun, tidak ada yang diperbaiki sama sekali. Mereka masih dalam bentuk aslinya. Mural ini diukir oleh nenek moyang ras saya. Namun, begitu banyak waktu telah berlalu, dan tidak diketahui berapa banyak perang yang telah dilalui dunia pencakar langit. Ini adalah tempat yang ingin dihancurkan musuh, jadi beberapa tempat sudah tidak lengkap. Bahan yang digunakan untuk membuat ukiran ini sangat berharga, dan wasiat leluhur serta pesona surgawi masih ada di dalamnya. Dengan level kami saat ini, tidak mungkin memulihkannya, jadi kami bahkan tidak berani mencobanya, desah Yue Xiaokian. Suaranya mengandung rasa hormat kepada leluhur itu, serta kesedihan atas penurunan ras iblis asli. Hal-hal menurun dan makmur. Ketika keadaan menjadi sangat buruk sehingga tidak bisa menjadi lebih buruk, itu hanya bisa menjadi lebih baik, hibur Longchen. Dia tahu bahwa Yue Xiaokian sebenarnya membawa banyak barang di punggungnya seperti dia. Memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, dia ingin membantu ras iblis asli untuk keluar dari kesulitannya saat ini. Itu adalah tekanan yang sangat besar. Sebenarnya, ada beberapa area di mana Longchen dan Yue Xiaokian memiliki kesamaan. Itu membuat Longchen memahami kesulitan yang dia alami dan merasakan lebih banyak cinta untuknya. Meskipun dia memiliki lebih banyak hal di punggungnya, dia merasa sebagai seorang pria, dia harus menghadapi hal-hal itu. Kesulitan-kesulitan ini, mereka adalah batu asa untuk melunakkan dirinya sendiri. Selama dia menggunakannya dengan baik, itu akan menjadi batu loncatannya untuk tubuh. Xiaokian, jangan khawatir, aku akan membantumu memikul beban ini. Percaya padaku, ya. Xiaokian tersenyum bahagia. Sekarang dia memiliki seseorang yang bisa dia andalkan. Selanjutnya, bahu Longchen selalu membuatnya merasa damai. Mereka terus maju melalui koridor. Tiba-tiba, Longchen berhenti saat melihat pemandangan yang mengejutkan. 1728 Mural di sini sebagian besar adalah adegan ras iblis asli yang bertarung melawan makhluk iblis. Ada berbagai macam makhluk iblis yang tergambar di mural. Jumlah makhluk berbeda yang ditampilkan berjumlah puluhan ribu. Ada yang sebesar gunung, ada yang sekecil lalat. Ada gunungan mayat yang digambarkan. Beberapa adalah makhluk iblis, sementara beberapa adalah prajurit dari ras iblis asli. Itu adalah pemandangan yang berdarah dan kejam. Mereka dengan cepat mencapai ujung koridor, dan di sana, Longchen melihat pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Itu adalah mural raksasa, dengan jutaan ahli ras iblis asli berlutut di tanah. Pemimpin mereka adalah seorang wanita cantik, juga berlutut, tangannya bersilang di depannya. Dia melihat ke atas, ekspresinya suci. Sebuah kuas ditekan ke dahinya, meninggalkan Rune Dewa tujuh warna. Rune Surgawi itu adalah karakter iblis. Longchen langsung mengerti bahwa karakter iblis ini, Rune Surgawi ini, bukanlah bawaan dari ras iblis asli. Itu adalah sesuatu yang telah dianugerahkan kepada mereka. Namun yang benar-benar mengejutkan adalah orang yang memegang kuas memiliki sembilan bintang di belakangnya. Kesembilan bintang melepaskan cahaya Surgawi yang cemerlang, dan bahkan melalui mural, Longchen merasakan tekanan menakutkan yang melampaui waktu. Sayangnya, cahaya Surgawi terlalu terang, menyilaukan. Kesembilan bintang itu seperti matahari yang terik, dan cahayanya menenggelamkan penampilan orang itu. Longchen hanya bisa melihat satu tangan melalui cahaya itu. Tangan itu juga diselimuti cahaya Surgawi dan sulit dilihat dengan jelas. Bahkan sulit untuk mengatakan apakah itu milik pria atau wanita. Setelah melihat sembilan bintang itu, aura Longchen mulai perlahan naik. Seni tubuh Hegemon sembilan bintang mulai beredar dengan sendirinya. Longchen menutup matanya dan merasakan semacam panggilan. Mungkin dia bisa mempelajari beberapa rahasia yang berkaitan dengan sembilan bintang. Sayangnya, ketika dia membuka matanya, perasaan dipanggil telah menghilang. Sembilan bintang di mural itu sama dan dia merasakan resonansi, tetapi yang dia miliki hanyalah perasaan dekat dengan mereka, perasaan seperti berasal dari sumber yang sama. Dia tidak bisa menahan kekecewaan. Dia tahu terlalu sedikit tentang sembilan bintang. Itu membuatnya kurang percaya diri. Siapa orang ini? Bisakah Anda mengatakannya? Tanya Longchen. Yue Xiaokian hanya menggelengkan kepalanya. Longchen menganggu. Banyak hal yang dilarang. Tapi melihat mural ini, sepertinya tanda ketuhanan ras iblis asli telah diberikan kepada mereka oleh orang ini. Dia memeriksa orang itu. Sembilan bintang yang berputar di sekitar mereka melemparkan hukum langit dan bumi ke dalam kekacauan. Mereka begitu kuat sehingga bisa menembus kosmos. Seolah-olah semua hal harus sujud di hadapan mereka. Meskipun itu hanya lukisan dinding dan kehendak artistik yang tersisa berasal dari para ahli ras iblis asli, Longchen masih merasa bahwa dibandingkan dengan seluruh kosmos, dia adalah setitik debu yang sangat tidak berarti. Keduanya berada di dimensi yang berbeda, dan tidak mungkin membandingkan kekuatan mereka. Apakah ini ranah yang diperoleh saat kesembilan bintang diaktifkan? Longchen menghela nafas. Tanpa melihat hal yang nyata, dia tidak bisa belajar apapun. Kesembilan bintang itu terlalu cemerlang. Ini hanya mural. Oleh karena itu, Longchen hanya merasakan sedikit perasaan tetapi tidak dapat memahami apapun darinya. Segel Dewa, karakter iblis, dianugerahkan kepada kita oleh keberadaan tertinggi. Ini adalah kehormatan yang sangat besar, serta tanggung jawab yang sangat besar. Setelah bertahun-tahun berperang melawan ras iblis, segel surgawi kita memiliki efek penekan yang besar terhadap mereka. Itu sebabnya saya bisa membantu Anda menekan iblis darah bersayap empirins itu. Namun, saya terlalu lemah, dan menggunakan segel Dewa saya pada area seperti itu menghabiskan seluruh energi saya. Saya hanya bisa mempertahankannya untuk sesaat. Jika itu adalah ibuku, maka hanya dengan segel surgawi, dia bisa memusnahkan semua iblis darah bersayap empirins itu dalam sekejap. Yue Xiaokian tersenyum bangga saat berbicara tentang ibunya. Jelas, dia menyembah ibunya. Tapi kemudian, mengapa tidak ada yang menggunakan segel Dewa mereka untuk melawan binatang ajaib barusan? Apakah Anda tidak mengizinkan mereka menggunakannya untuk tujuan pelatihan? Tanya Longchen. Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya. Tidak, binatang ajaib bukan bagian dari ras iblis. Garis keturunan mereka sangat berbeda, jadi binatang ajaib tidak ditekan oleh segel surgawi kita. Ayo lanjutkan. Kolam darah 10 ribu iblis ada di depan. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan batu berkelok-kelok yang mengelilingi pegunungan. Di wilayah di mana sembilan gunung membentuk lingkaran, ada kolam berwarna darah. Kolam ini datar seperti cermin, dan tidak ada riak sedikitpun di atasnya. Namun, Longchen merasakan energi yang sangat besar di dalamnya. Ini adalah kolam darah setan 10 ribu. Disitulah ras iblis asli kami berlatih. Apakah Anda ingin mencobanya? Yue Xiaokian tersenyum. Bagaimana saya mencobanya? Tanya Longchen. Kolam ini dibuat menggunakan darah esensi dari 10 ribu setan. Melalui formasi di dalam, itu bisa menduplikasi seseorang. Orang itu akan memiliki kekuatan tempur, teknik, dan basis kultivasi yang sama persis dengan Anda. Dengan kata lain, Anda akan melawan diri sendiri. Ini cobaan yang sangat sulit. Butuh 3 kali percobaan untuk melewatinya, tetapi itu benar-benar dapat merangsang potensi seseorang, kata Yue Xiaokian. Longchen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tidak perlu, saya sudah melalui cobaan seperti itu di jalan abadi. Tidak ada gunanya bagi saya. Di jalur Imemorial, dia berakhir di pengadilan bawah tanah yang misterius. Itu sangat menakutkan. Percobaan itu telah menciptakan versi dirinya yang sedikit lebih kuat darinya dalam segala hal. Namun, formasi dalam uji coba tidak dapat menduplikasi seni tubuh Hegemon 9 bintang. Pada akhirnya, dia mengalahkannya dan bertemu dengan Easton Wastelen Bell. Kumpulan darah ini mirip dengan percobaan itu, tetapi tidak ada bahaya kematian di sini. Itu benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Jika dia bisa membawa prajurit Dragonblood untuk mencoba ini, dia pikir itu akan sangat bermanfaat. Yue Xiaokian tidak memaksanya untuk mencobanya. Meskipun dia sangat menantikan untuk melihat pertempuran besar semacam itu, itu tidak terlalu penting. Mereka melewati genangan darah dan bisa melihat altar raksasa di depan mereka. Di sini, Rune Surgawi yang tak terhitung jumlahnya beredar di semua tempat, membuat mereka merasa seperti berada di dasar laut. Ini adalah altar pencakar langit, tempat paling suci untuk ras iblis asli kita. Inilah yang mempertahankan keberuntungan karma dunia pencakar langit, mirip dengan kolam dewa di sekte benua surga bela diri. Long Chen mengangguk, tampaknya tempat ini adalah inti dari ras iblis asli. Tidak heran ada begitu banyak bekas luka pertempuran di luar. Tujuan orang-orang itu adalah untuk menghancurkan altar dewa ini. Kembali di sekte sihir penekan surga, Long Chen telah menghancurkan patung leluhur mereka dan kolam surgawi mereka, menyebabkan mereka menurun. Sekarang, tidak ada lagi sekte sihir penekan surga di dunia ini, dan tidak akan pernah ada lagi. Jika dia tidak menghancurkan patung leluhur atau kolam dewa mereka, maka dengan fondasi mereka dan mengingat era besar telah turun, mereka akan berakhir menjadi raksasa. Namun, dengan kehancuran kolam dewa mereka, keberuntungan karma mereka telah habis. Bahkan benda suci mereka pun terlibat. Meskipun keberuntungan karma terdengar ilusi dan tanpa substansi, itu ada. Jika altar surgawi ras iblis asli dihancurkan, ras iblis asli juga akan menghilang. Yue Xiao Qian dan Long Chen berjalan ke altar. Cahaya surgawi mengalir di sini, menyelimuti mereka berdua. Mereka merasa seperti sedang terbenam di bawah sinar matahari. Semua pori mereka terbuka, dan mereka merasa cukup rileks untuk tidur. Aku bisa merasakanmu lagi. Saat Long Chen merasa santai, suara kuno dan familiar itu terdengar di kepalanya. Jadi bagaimana jika kamu bisa merasakannya? Anda bahkan tidak bisa mendengar saya, dan saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Long Chen menepis suara menjengkelkan ini. Tidak masalah jika kamu tidak bisa mengerti aku. Yang perlu Anda ketahui adalah jika Anda terus seperti ini, Anda dan setiap orang di samping Anda akan mati bagi orang lain. Terlebih lagi, kematian mereka akan sangat menyedihkan, jawab suara itu. Kamu, kamu bisa mendengarku. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Long Chen, meskipun koneksi kami sporadis, kami telah memperhatikan Anda sejak awal. Kamu terlalu lemah. Atau mungkin saya harus mengatakan bahwa Anda terlalu lunak. Bahkan sekarang, Anda tidak berkultivasi sesuai dengan kehendak seni tubuh hegemon sembilan bintang. Jenius adalah sosok soliter. Hanya kelompok orang biasa-biasa saja. Apakah kamu masih tidak mengerti arti dari hegemon bodi? Tanya suara itu dengan nada menegur. Mungkin aku benar-benar tidak tahu apa arti sebenarnya dari tubuh hegemon itu. Tapi saya jelas tentang tujuan saya sendiri. Jika seseorang meninggalkan orang yang mereka cintai untuk menjadi lebih kuat, mereka akan kehilangan motivasi dan jalan masa depan mereka. Apa gunanya menjadi hegemon jika kau kehilangan jalanmu? Long Chen sudah berhenti memedulikan suara ini. Dia telah kehilangan rasa ingin tahu awalnya sejak lama. Bahkan, dia merasa sedikit jijik terhadapnya. Setiap kali, itu hanya menyuruhnya untuk bergegas tetapi tidak pernah peduli dengan perasaannya. Setiap hari, dia bertarung di perbatasan kematian, dan dia berada di bawah tekanan yang cukup. Namun, suara ini terus mendesaknya, tidak memberinya informasi yang berguna. Mungkin, saya tidak memenuhi syarat untuk mengkritik pewaris besar dari sembilan bintang. Namun, saya memiliki tanggung jawab untuk memperingatkan Anda. Waktu Anda hampir habis, musuh Anda telah melewati tembok reinkarnasi, dan mereka mencari Anda melalui semua jenis jejak kecil. Begitu mereka menemukan Anda, Anda dan orang-orang di samping Anda, dan mungkin semua orang di bintang itu, akan dimusnahkan. Mereka tidak akan mengizinkan pewaris dari sembilan bintang ada dalam sepuluh dunia planar, desah suara itu. Long Chen dengan tenang mempertimbangkan informasi ini sejenak. Katakan padaku, siapa aku? Kamu adalah kamu. Lalu mengapa aku terlempar ke pusaran yang kacau ini? Karena kamu adalah putra takdir yang terpilih. Anda tidak punya jalan keluar. Anda hanya bisa menjadi lebih kuat atau mati. Selanjutnya, hidup dan mati Anda berhubungan dengan seluruh sepuluh dunia planar, dengan kelanjutan jutaan bintang. Sebagai pewaris sembilan bintang, Anda memiliki beban yang berat ini. Anda bas. Saat suara itu masih berbicara, Long Chen merasakan sakit di kepalanya. Suara asing menusuk jiwanya seperti jarum. Hei hei, akhirnya aku menemukan pewaris sembilan bintang. Tunggu saja kematianmu. Tawa setan suara itu membuat darah Long Chen menjadi sedingin es. Pada saat yang sama, dia merasakan orang ini meninggalkan bekas di lautan pikirannya. Boom. Namun, tanda itu baru saja terbentuk ketika cahaya cian dan cahaya pedang hitam meledak. Evil Moon dan Heaven Flipping Seal bekerja sama untuk menghancurkan tanda itu. Tubuh Long Chen bergetar. Ketika dia membuka matanya, suara-suara di kepalanya telah menghilang. Wajahnya agak pucat, tapi ada cahaya tajam di matanya. 1729. Betapa berbahayanya. Orang itu dapat menghubungi Anda dari seluruh dunia lain, membuang batasan spasial apapun untuk meninggalkan tanda spiritual. Suara Evil Moon mengandung sedikit keterkejutan. Itu segera merasakan sesuatu yang salah dan bekerja sama dengan Heaven Flipping Seal untuk menghapus tanda spiritual, tetapi ini masih membuatnya melompat. Long Chen, ada apa? Tanya Yue Xiao Qian. Long Chen seharusnya mandi di berkah tempat ini. Tempat ini sangat bermanfaat bagi jiwa. Lingkungan di sini mirip dengan berkat pohon dewa kehidupan di dunia roh. Namun, Long Chen baru saja menutup matanya sejenak sebelum terbangun, mengejutkan Yue Xiao Qian. Tidak apa-apa, Long Chen memberitahu Yue Xiao Qian untuk tidak khawatir, tetapi di dalam, dia terkejut dan marah. Dia sekarang yakin dia telah ditarik ke dalam pusaran yang menakutkan. Jelas, beberapa ahli yang menakutkan telah berhasil menguping pembicaraannya dengan suara misterius itu. Pakar itu juga mampu meninggalkan bekas di jiwanya dari dunia lain. Teknik semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Long Chen tidak tahu siapa orang-orang itu, atau apa yang mereka inginkan. Itu membuatnya merasa tidak nyaman, sekaligus marah. Jangan khawatir, meskipun orang itu sangat kuat sehingga mereka berada di luar imajinasi kita, Heaven Flipping Seal dan aku menghancurkan tanda spiritual mereka secara instan, sehingga mereka tidak dapat menentukan lokasimu. Namun, Anda juga tidak bisa gegabuh. Orang itu mampu meninggalkan tanda spiritual pada Anda dari jarak yang tak berujung, bahkan tanpa Anda bisa menolaknya. Mereka tidak akan dapat mengunci bintang manapun, tetapi mereka akan dapat mempersempitnya ke satu area. Hanya saja kami tidak tahu seberapa sempit area itu. Namun, Anda benar-benar terdesak waktu, kata Efil Moon dengan serius. Menurutmu seberapa kuat orang itu, tanya Long Chen. Saya tidak tahu. Mungkin hanya penguasa yang bisa mengblokir mereka, kata Efil Moon setelah jeda sesaat. Itu tidak bisa dipastikan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Penguasa adalah eksistensi legendaris di benua surga bela diri. Hanya lima yang pernah muncul dalam sejarah. Seberapa kuat Efil Moon saat itu? Meskipun demikian, itu bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Sovereign Yun Sang dan telah ditempa menjadi senjata surgawi. Selanjutnya, Efil Moon mengatakan bahwa Sovereign hanya akan mampu melawan, bukan menang. Tingkat kekuatan itu cukup untuk menyebabkan keputusasaan. Ketika tanda di jiwa Long Chen dihancurkan, dia juga kehilangan hubungannya dengan suara misterius itu. Long Chen menebak bahwa suara itu merasakan bahwa itu sedang diawasi oleh orang lain, dan begitulah cara ahli yang menakutkan itu menemukannya. Sekarang Long Chen telah diperhatikan, suara itu mungkin tidak akan menghubunginya lagi karena takut melibatkannya. Long Chen, suara itu benar. Meskipun saya tidak mengerti teknik kultifasi Anda, saya dapat merasakan bahwa Anda menekannya. Seperti ini, Anda berkultifasi ke arah yang berlawanan dengan teknik kultifasi yang coba dilakukan, dan Anda secara alami tidak akan dapat berkultifasi dengan cepat. Anda harus melepaskan diri sepenuhnya, kata Evil Moon. Saya tahu. Saya tahu seni tubuh Hegemon 9 bintang lebih baik dari Anda, dan saya tahu bahwa saya menekannya, itulah sebabnya kecepatan kultifasi saya lebih lambat. Namun, Anda tidak bisa merasakan betapa mendominasi teknik ini. Itu jauh melampaui imajinasi Anda. Jika saya melepaskannya, itu akan mengendalikan saya, bukan sebaliknya. Cepat atau lambat, saya akan menjadi budaknya. Saya bisa mendominasi, tetapi saya harus mempertahankan rasionalitas saya. Saya bisa membunuh, tetapi saya harus mempertahankan keuntungan saya. Saya bisa menjadi sombong, tetapi saya tidak bisa bertindak terlalu jauh. Bahkan mendominasi harus memiliki batas. Jika saya berlebihan, saya tidak hanya akan menyakiti musuh saya, tetapi saya juga akan menyakiti teman dan keluarga saya. Jalur kultifasi saya akan menjadi jalur di mana saya hanya mencintai diri saya sendiri, di mana saya hanya peduli pada diri saya sendiri. Dominasi semacam itu adalah kebalikan dari keinginan saya. Keinginan mendominasi seni tubuh Hegemon 9 bintang adalah salah satu yang menuntut saya menjadi satu-satunya orang yang kuat di dunia ini, bahwa semua orang harus berlutut di hadapan saya, terlepas dari teman atau musuh. Saya bisa mendominasi musuh saya tetapi tidak untuk teman saya. Jadi saya perlu menekan pengaruh seni tubuh Hegemon 9 bintang pada saya, kata Longchen tanpa daya. Saat ini, dia sedang berjalan di atas tali. Dia harus berkultifasi dengan hati-hati. Dia tahu betapa menakutkannya seni tubuh Hegemon 9 bintang itu. Jika dia berkultifasi sesuai dengan keinginannya, dia tidak akan terhentikan. Namun, itu terlalu mendominasi, sampai-sampai tuannya akan menjadi budaknya. Longchen tidak ingin menjadi maniak tempur yang melupakan segalanya. Kemudian dia akan kehilangan semua yang dia cintai. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, jika mereka tidak memiliki satu orang pun yang mereka sayangi, mereka hanya akan menjadi monster yang menakutkan. Mereka tidak bisa disebut manusia sejati. Emosi ras manusiamu benar-benar menyusahkan. Bagaimanapun, saya tidak mengerti mereka. Namun, apa yang Anda katakan tampaknya masuk akal. Evel Moon tidak begitu mengerti emosi yang dibicarakan Longchen, tapi itu mengakui logikanya. Setelah bersama begitu lama, Evel Moon berubah dari mendengus mengejek pada orang-orang yang Longchen coba lindungi, menjadi merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Perasaan itu adalah kepercayaan. Para ahli adalah sosok soliter. Cara Longchen melakukan sesuatu bertentangan dengan cara normal dunia ini. Namun, semua prajurit Dragonblood mengikutinya dengan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Dia telah menyatukan hati lebih dari 10 ribu orang, membiarkan mereka melepaskan kekuatan tanpa akhir. Itu mengejutkan Evel Moon. Ras naga jahat gelap mengandalkan melahap semua makhluk hidup untuk menjadi lebih kuat. Mereka tidak hanya harus waspada terhadap ras lain, tetapi mereka juga harus waspada terhadap sesama naga, bahkan ayah, ibu, saudara laki-laki mereka. Mereka semua harus waspada satu sama lain. Karena mereka melahap ras lain untuk menjadi lebih kuat, termasuk musuh kuat lainnya, mereka menjadi kuat dengan sangat cepat. Justru karena Evel Moon telah tumbuh begitu kuat sehingga kepercayaan dirinya terlalu tinggi, dan memutuskan untuk menantang penguasa. Alasan mengapa Evel Moon berada dalam kondisinya saat ini justru karena kesombongan liarnya yang telah menelan rasionalitasnya. Jika sudah seperti Longchen, itu tidak akan berakhir seperti ini. Jadi, bahkan Evel Moon harus mengakui kata-kata Longchen. Seseorang tidak bisa terlalu sombong, atau akan terlalu mudah untuk bencana tiba-tiba menimpa mereka. Apa yang Anda katakan telah memberi saya petunjuk tentang cara lain yang bisa saya coba untuk berkultivasi? Longchen berbalik ke arah Yue Xiaokian dan berkata, Xiaokian, bisakah aku tinggal di sini dan berkultivasi selama beberapa hari? Tentu saja. Tetapi mengapa berkultivasi di sini? Tempat ini dirancang untuk membersihkan hati dan jiwa. Ini menempatkan Anda dalam keadaan seperti janin, jadi bagaimana Anda bisa berkultivasi seperti itu? Tanya Yue Xiaokian. Keadaan seperti janin ini mirip dengan tidurnya. Dalam keadaan itu, Anda tidak akan dapat membentuk pikiran Anda sendiri, apalagi berkultivasi. Saya punya rencana sendiri. Saya ingin menggunakan berkah spiritual dari tempat ini untuk melawan pengaruh seni tubuh Hegemon 9 bintang pada saya. Selama waktu ini, Longchen tidak makan pil obat untuk meningkatkan basis kultivasinya bukan karena dia tidak punya waktu, tetapi karena basis kultivasinya tumbuh, kekuatan seni tubuh Hegemon 9 bintang juga tumbuh, dan pengaruhnya atasnya meningkat. Saat ini, pengaruh seni tubuh Hegemon 9 bintang telah mencapai tingkat yang parah. Terkadang, provokasi sekecil apapun akan membuat Longchen merasakan dorongan untuk membunuh. Nyatanya, dia bahkan merasakan keinginan untuk membantai siapa saja yang melawannya, keinginan untuk mendominasi dunia sendirian. Itu adalah keinginan yang menakutkan. Jika seseorang begitu sombong sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat diri mereka dengan jelas, mereka akan benar-benar tersesat. Itu adalah bahaya terbesar. Di mata Longchen, mereka yang dilahap oleh kekuatan mereka sendiri semuanya idiot. Dia telah bertemu dengan banyak orang idiot yang menganggap diri mereka tak tertandingi, orang-orang yang berpikir bahwa dunia harus tunduk pada mereka, orang-orang yang berpikir bahwa siapapun yang menentang mereka menghujat mereka, mereka berdua harus dan akan dibunuh tanpa merasakan perasaan sedikitpun tanggung jawab atau rasa bersalah. Justru karena dia tidak ingin menjadi orang seperti itu, Longchen menolak pengaruh seni tubuh Hegemon 9 bintang. Jika dia membiarkan basis kultifasinya naik terlalu cepat, dia tidak akan mampu menekannya. Namun, tempat ini diberkati oleh ras iblis asli. Itu bisa memperkuat penindasannya terhadap seni tubuh Hegemon 9 bintang. Yue Xiao Qian tidak terlalu banyak bertanya karena Longchen percaya diri. Dia berdiri di luar untuk menjaganya. Dengan Yue Xiao Qian di luar, Longchen menarik napas dalam-dalam. Cincin surgawi muncul di belakangnya, dan 5 bintang menyala di matanya. Riak mulai menyebar di udara. Seperti yang diharapkan, dengan Hegemon akan ditekan oleh berkat di sini, saya dapat meningkatkan basis kultifasi saya. Longchen menganggu. Ini adalah metode terbaik untuk meningkatkan basis kultifasinya saat ini. Dia duduk dan membuka mulutnya. Pil obat di ruang kekacauan utama mulai mengalir ke mulutnya seperti sungai. Pil obat ini adalah hasil pemurnian huo long siang dan malam. Ada gunung-gunung raksasa di ruang kekacauan utama. Sebelumnya, dia tidak berani meningkatkan basis kultifasinya terlalu cepat, tapi sekarang dia tidak perlu khawatir lagi. Dia mengaktifkan kemampuan melahap yang diajarkan Evil Moon padanya. Boom. Aura yang luas tubuh. Basis kultifasi Longchen langsung mencapai Soul Transformation Heaven Stage kelima. Kemampuan melahap ini milik ras naga jahat gelap. Itu bisa melahap langit dan bumi dan memurnikan semua hal. Boom. Dua jam lagi berlalu, dan basis kultifasi Longchen maju sekali lagi. Itu membuat Yue Xiaokian melompat. Kecepatan seperti ini terlalu mengejutkan. Boom. Enam jam, Longchen maju sekali lagi. Ruang altar mulai berputar karena aura Longchen. Boom. Setiap beberapa jam, suara ledakan akan terdengar. Setelah dua hari, Longchen membuka matanya. Aku akhirnya menemukan jalan pintas untuk mengembangkan seni tubuh Hegemon Sembilan Bintang. Hahaha. Longchen tertawa, tawanya mengguncang langit. Auranya yang melonjak menunjukkan bahwa dia telah maju ke Heaven Stage of Soul Transformation ke-9. 1730. Longchen berdiri, auranya menyebabkan pakaiannya mengepul. Matanya tampak seperti dua bilah tajam yang bisa menembus ruang, begitu tajam sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Di kejauhan, Yue Xiaokian, yang telah melindunginya, merasakan kepedihan yang menyakitkan di jiwanya saat dia memandangnya. Longchen saat ini seperti pedang tajam. Dia sangat tajam sehingga menyakitinya. Dia telah berubah, menjadi lebih mengesankan dan mendominasi, lebih seperti dewa pertempuran yang bisa memandang rendah semua. Ini adalah sisi Hegemon dari seni tubuh Hegemon Sembilan Bintang yang dijelaskan Longchen. Yue Xiaokian sangat terguncang. Dia bahkan agak takut. Longchen saat ini begitu mendominasi sehingga menghalangi semua emosi. Dia tidak berperasaan, dewa kematian memandang rendah rakyatnya. Yue Xiaokian merasa bahwa ini bukan lagi Longchen yang dia kenal. Dia akhirnya mengerti mengapa Longchen tidak berani mengolah seni tubuh Hegemon Sembilan Bintang sesuai dengan esensi aslinya. Dominasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak memungkinkan orang lain untuk mendekatinya sama sekali. Bahkan dari jarak seperti itu, dia merasa auranya begitu tajam sehingga akan mengirisnya begitu dia semakin dekat. Ini adalah sisi tanpa ampun dan mendominasi, yang akan memusnahkan siapa saja yang melawan terlepas dari motif mereka. Longchen dengan tenang merasakan perubahan di tubuhnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saat pil obat seharga lautan telah mengalir ke perutnya, basis kultivasinya telah mencapai Heaven Stage ke-9 transformasi jiwa. Dia memiliki Yuan Spirit berkali-kali lebih banyak dari sebelumnya. Dia telah meminjam restu dari altar untuk menolak sebagian dari kehendak seni tubuh Hegemon Sembilan Bintang. Jika dia tidak kehabisan pil obat, dia bisa naik ke level lain, ke Heaven Stage ke-10. Namun, Heaven Stage ke-10 pasti akan menjadi batasnya. Dia harus memperlambat dan membiasakan diri dengan level ini karena ketika kekuatannya tumbuh, begitu pula kehendak seni tubuh Hegemon Sembilan Bintang. Di Heaven Stage ke-9, dia masih bisa mengendalikannya dengan mudah. Itu tidak akan menjadi masalah. Cincin surgawi muncul di belakangnya lagi, dan cahaya lima warna menerangi langit. Itu bahkan lebih megah, menakjubkan, dan mendominasi dari sebelumnya. Riak mulai muncul di udara begitu cincin surgawi muncul. Semua energi di sekitarnya dipaksa untuk menyembahnya. Itu mengalir ke arahnya. Jadi saya salah tentang penggunaan cincin surgawi sebelumnya. Saya tidak membutuhkan persetujuan dari Tau Surgawi untuk mendapatkan energi mereka. Cincin surgawi akan memaksa dunia untuk memberi saya energinya. Saya adalah penguasa langit dan bumi, dan dunia harus tunduk kepada saya. Jika menolak, maka saya akan menghancurkan dan menjungkir balikkan dunia ini. Itulah arti menjadi hegemon. Tidak masalah apakah itu dewa atau iblis, langit atau bumi, mereka harus tunduk padaku. Ikuti aku dan makmur, lawan aku dan mati. Long Chen mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang diberikan cincin surgawi kepadanya, mengalami keinginan memaksa semua orang untuk tunduk. Dia akhirnya tahu bahwa gaya bertarung sebelumnya semuanya salah. Tidak heran surga ingin menghancurkanku. Ia tidak mau tunduk padaku, jadi secara alami ia ingin membunuhku. Sekarang dia tahu mengapa peruntungannya sangat buruk, mengapa kesengsaraannya selalu penuh dengan kehancuran, ribuan kali lebih sulit daripada kesengsaraan para kultifator lainnya. Langit tidak ingin dihancurkan, jadi mereka tidak ingin dia hidup. Keberadaannya mengancam surga, sehingga surga ingin melenyapkannya. Hanya seni tubuh Hegemon 9 bintang sudah cukup untuk membuat surga ketakutan. Oleh karena itu, betapa menakutkannya asal mula sebenarnya dari 9 bintang. Awalnya, dia adalah seekor semut yang berjuang di tingkat terbawah dunia sekuler. Karena ingatan Pilsoverein, karena seni tubuh Hegemon 9 bintang, dia telah berjalan ke posisinya saat ini. Mungkin aku seharusnya tidak mengeluh. Tanpa seni tubuh Hegemon 9 bintang, aku sudah lama meninggal dengan kematian yang mengerikan. Jalanku masih panjang dan tertutup kabut. Sebelum mencapai akhir, bagaimana saya bisa mengatakan apakah itu hal yang baik atau tidak. Yang saya inginkan hanyalah hidup dengan hati nurani yang bersih. Karena saya ditemani oleh sekelompok saudara laki-laki dan perempuan berdarah panas, saya bisa mati tanpa penyesalan. Jadi apa yang harus aku, Long Chen, takutkan. Saya tidak akan memberikan hidup saya ini ke surga, saya juga tidak akan memberikannya kepada 9 bintang. Hidupku adalah milikku. Cahaya yang ditentukan muncul di matanya. Dunia ingin membunuhnya, sementara seni tubuh Hegemon 9 bintang ingin dia menjadi Hegemon tanpa ampun. Tak satu pun dari itu adalah pilihannya. Karena ini masalahnya, dia akan mengendalikan seni tubuh Hegemon 9 bintang, dia akan mengendalikan langit dan bumi, dan dia akan mengendalikan nasibnya sendiri. Long Chen. Tiba-tiba, Yue Xiao Qian memanggil pelan, matanya penuh kekhawatiran. Long Chen saat ini membuatnya merasa takut. Dia tampak aneh. Saya baik-baik saja. Karena saya meningkatkan basis kultivasi saya terlalu cepat, kehendak 9 bintang keluar. Aku belum bisa menahannya, tapi sebentar lagi akan baik-baik saja. Tempat ini praktis sempurna untuk kultivasi saya. Saya sudah memberitahu Huo Long untuk mulai memurnikan lebih banyak pil. Setelah saya merasa cukup, saya dapat mencoba mencapai lifestar di sini, kata Long Chen. Yue Xiao Qian masih agak pucat. Aura Long Chen saat ini sulit ditanggung. Meskipun aura basis kultivasinya telah dicabut, sesuatu yang lain datang dari lumuk jiwanya dan dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Untungnya, dia tidak memiliki cukup pil untuk naik ke level lain, jika tidak, auranya akan semakin tajam, sampai pada titik di mana Yue Xiao Qian tidak akan mampu menahannya. Long Chen melakukan yang terbaik untuk menekan aura itu, sementara Yue Xiao Qian terbiasa secara bertahap. Pewaris sembilan bintang benar-benar menakutkan. Aura ini saja sudah cukup untuk menaklukkan musuh, kata Yue Xiao Qian. Kekuatan besar selalu merupakan karisma terbesar. Kondisi saya saat ini bukanlah hal yang baik. Jika saya tidak bisa mengendalikan aura saya sendiri, itu akan menjadi tekanan konstan pada jiwa saya. Saya perlu menghabiskan beberapa hari untuk membiasakan diri dengan basis kultivasi baru saya sebelum saya dapat mengendalikannya dengan sempurna, kata Long Chen. Kamu bisa pergi ke pengasingan. Jangan khawatir, aku akan menjagamu, kata Yue Xiao Qian. Terima kasih. Long Chen menganggu. Dia harus terbiasa dengan dunia kultivasi barunya. Ini jelas bukan kondisi yang cocok untuk bertarung, karena dia terus-menerus mengeluarkan energi dalam kondisi ini. Tiga hari kemudian, aura amukan di sekelilingnya mulai memudar, dan setelah seminggu, akhirnya menghilang. Long Chen membuka matanya lagi, tetapi cahaya tajam di dalamnya telah ditarik kembali. Itu seperti pedang surgawi yang telah disembunyikan di sarungnya sekali lagi. Long Chen terlihat hampir sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang, setiap gerakannya tampaknya mengandung aura yang mendominasi bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dirasakan oleh Long Chen. Long Chen dan Yue Xiaokian berpegangan tangan sekali lagi saat mereka kembali ke jalan setapak. Yue Xiaokian tersenyum manis, senyuman yang membuat hati Long Chen meleleh. Ketika mereka melewati patung leluhur, Long Chen menangkupkan tangannya lagi sebagai ucapan terima kasih. Dia telah memperoleh keuntungan besar di sini yang tidak dia duga. Mereka kembali ke medan perang. Retakan spasial masih terbuka, dan para ahli ras iblis asli masih bertarung dengan intens melawan binatang ajaib. Long Chen tiba-tiba menepuk kepalanya. Aku benar-benar bodoh. Aku bahkan melupakan sesuatu yang sangat penting. Xiaokian, ini banyak peringkat sembilan buah dao surgawi. Anda dapat mendistribusikannya sehingga Anda dapat lebih percaya diri di benua surga bela diri. Long Chen memberi Yue Xiaokian cincin spasial yang dikemas dengan buah dao surgawi yang telah dia kumpulkan. Tentu saja, dia menyimpan level Empirance untuk dirinya sendiri. Seluruh Dragon Blood Legion telah menjadi celestial peringkat sembilan, jadi tambahan ini tidak berguna baginya. Baru saja, dia diingatkan oleh pemandangan pertarungan para ahli ras iblis asli. Mereka belum melepaskan manifestasi mereka. Aku tidak tahu seberapa bergunanya ini untukmu, tetapi bagaimanapun juga itu tidak berguna bagiku. Long Chen tersenyum. Saat itu, dia telah memberikan buah dao surgawi kepada ras iblis asli sehingga murid-murid mereka dapat menjelajahi benua tanpa khawatir mengungkap identitas mereka. Sebelum memiliki buah dao surgawi, murid-murid itu hanya akan dapat melepaskan sebagian dari kekuatan tempur mereka tanpa membuka segel surgawi mereka, dan setiap energi yang mereka habiskan akan hilang sampai mereka kembali ke dunia skyscraping karena mereka tidak mampu memulihkan energi mereka di benua surga bela diri. Kadang-kadang, meskipun disamarkan dengan sempurna, murid-murid dari ras iblis asli terpaksa membiarkan diri mereka dibunuh hanya untuk mencegah mereka terekspos. Dengan buah dao surgawi, mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka bisa menggunakan status celestial untuk menjelajahi benua, dan mereka juga bisa bertarung menggunakan manifestasi dao surgawi. Tentu saja mereka berguna. Menjadi celestial tidak hanya memungkinkan kita menjelajahi benua, tetapi juga memberi kita energi jenis kedua, membuat kita bahkan sedikit lebih kuat daripada kita di dunia pencakar langit. Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan bakat kami. Surga, ada begitu banyak. Yue Xiaokian melompat ketika dia melihat gunungan buah di cincin spasial. Ini adalah hasil dari ekspedisi terbaru Longchen. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran besar berturut-turut dan membunuh banyak ahli. Karena betapa sibuknya dia, dia hampir melupakan mereka. Longchen, terima kasih. Yue Xiaokian memeluk leher Longchen dengan gembira. Hadiah ini benar-benar luar biasa bagi ras iblis asli. Ada lebih dari seratus ribu buah dao surgawi tingkat tinggi di dalam cincin spasial. Itu sudah cukup untuk melahirkan banyak orang jenius di ras iblis asli. Jangan khawatir tentang itu. Karena anak-anak kami harus memiliki nama keluarga Anda, mengapa kami tidak meneliti dengan tepat bagaimana kami dapat memiliki anak? Longchen mengusap punggung lembut Yue Xiaokian. Dia mulai merasakan gatal di celananya. Perasaan semacam itu seperti area tertentu telah membentuk dorongan utama. Ah, Yue Xiaokian tiba-tiba berteriak kaget. Mereka begitu dekat satu sama lain sehingga dia merasakan perubahan itu. Dia segera lari. Kamu, kamu benar-benar jahat. Yue Xiaokian menghilang. Bukankah ini hanya masalah waktu? Ini disebut perencanaan ke depan. Hei, tunggu aku. Saya ingin memeriksa apakah Aman sudah makan sampai kenyang. Longchen berteriak dari belakang tanpa rasa malu sedikitpun, sepertinya dia akan mengejarnya.